Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatok KM Niaga TV yang berbahagia Hari ini, jumpa lagi dengan saya Lukman Yesupi Kali ini saya ingin membawakan materi tentang Terus lapar dalam belajar Saya ingin menyitir apa yang pernah disampaikan oleh Imam Shafi'i Beliau menyampaikan bahwa Setiap kali bertambah pengetahuanku semakin menunjukkan kebodohanku. Ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa bagi saya dimana dengan kalimat ini menjadikan saya merasa harus terus mencari pengetahuan karena adanya banyak keterbatasan keterbatasan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada kita bagaimana disunahkan atau bahkan diwajibkan bagi kita untuk mencari pengetahuan mulai dari dalam buaian hingga ke liang lahat. Maka saya menghimbau kepada Anda semua para sahabat niaga UKM yang TV yang berbahagia, Anda Anda tidak boleh merasa cukup. Anda tidak pernah boleh merasa telah mampu memahami sebuah ilmu atau pengetahuan. Seyogianya bagi Anda untuk terlalu selalu mengupgrade, selalu mencari tahu apa hal-hal yang terbaru, apa hal-hal yang menjadi pengetahuan-pengetahuan yang akan menambah kapasitas pengetahuan kita. Dan pengetahuan ini sungguh akan sangat membantu kepada kegiatan bisnis kita. Maka kita juga perlu pahami bahwa setiap ilmu itu akan bisa membedakan kita. Mungkin bisa jadi perbedaannya adalah setinggi bumi dan langit bedanya ya. Maka kita harus selalu mencari tahu, kita harus mencari guru dan tidak ada istilah lelah untuk selalu mengupdate ilmu-ilmu terbaru. Saya sendiri setiap kali ada buku-buku yang sifatnya berkontribusi terhadap pengetahuan yang saya miliki, saya selalu membacanya, saya selalu mencarinya, saya selalu bertanya kepada guru-guru terbaik. Ya, maka saya menghimbau kepada Anda, para sahabat UKM Niaga TV yang berbahagia, jangan pernah merasa cukup. Ya, jangan pernah merasa cukup. Rasulullah SAW sendiri, salah satu baik doanya adalah beliau menyampaikan Robbizidni Ilman. Artinya apa? Ya Robb, tambahkan selalu kepada ku ilmu. Ya, jadi bukan mengajarkan kepada kita, tambahkan kepada ku harta. Karena sebetulnya harta ini akan selalu mengikuti kita, kalau kita memiliki kapasitas yang mencukupi. Ya, dengan ilmu, maka harta yang kita dapatkan juga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan dengan ilmu ini, kita akan memiliki kearifan. Dan dengan kearifan inilah, maka kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan lebih banyak memberikan kemanfaatan daripada kemudorotan. Dan standard operating procedure sendiri, setiap hari, setiap waktu dia memiliki tambahan-tambahan ilmu yang harus selalu kita update. Bahkan yang perlu Anda tahu, materi saya, pelatihan standard operating procedure, yang saya bagikan workshop mulai tahun 2009 sampai hari ini, itu telah mengalami penyempurnaan hingga 8 kali. Kenapa ini bisa saya sampaikan seperti itu? Karena setiap waktu ilmu-ilmu ini memiliki tambahan-tambahan. Dan kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan. Sebaliknya, kita harus terus mencari, menyempurnakan. Di atas langit, ingat, di atas langit selalu ada langit. Jadi, tidak ada orang yang memiliki ilmu yang, apa istilahnya, mumpuni dan selesai. Maka kalau hari ini kemampuan kita, pengetahuan kita 4, maka harus kita tambah menjadi 5, besoknya lagi harus 6, harus 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan ilmu inilah, maka bisnis kita akan menjadi lebih bagus dari hari ke hari. Inilah inspirasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada para sahabat UKM Negatif yang berbahagia. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan inspirasi dan insight-nya. Salam sukses berkah dan mandiri untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.